Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat tertemu lagi alhamdulillah izin Allah ini kita masih akan meneruskan tutorial sebelumnya di in di SQL injection dengan metode gate kemarin pada sebelumnya kita sudah menemukan beberapa informasi dasar teman-teman kita sudah menemukan tabel dari databasenya itu berapa user server versi sama databasenya apa database dari yang web yang kita targetkan ini untuk hari untuk tutorial sekarang kita ya akan menemukan ada apa saja di dalam kolom-kolom tersebut dalam tersebut itu ada nama ada apa gitu ya untuk kita inject lagi nah untuk untuk memulainya kita ketikan union select satu ini ya kita sudah menemukan tabelnya ada lima cuman satu sama lima itu tidak ditampilkan nah kita pengen tahu nama tabelnya apa untuk kita exploit nanti nah dalam skm untuk sintak apa mengetahui tabel sebuah tabel tabel nama apa apa-apa ini kita biarkan aja nama apa-apa kita biarkan kosong aja nggak usah di apa usah ditampilkan kita nggak tahu yang penting target kita ada tabel name nah disini from untuk SQL sendiri mencari database itu itu biasanya di information skema dotable di kita ketikan ini lalu kita atau disini di duniaan select sampai ke sini kita copy kita paste lalu kita enter nah disini disebutkan kita ketemu 230 rekrut nah disini ada tabel namenya karakter set coalesian tuh semuanya banyak nah kita kan bingung kalau tabel nama tabelnya banyak terus juga ini kan dari apa namanya apa namanya dari web tiki wiki juga ada nih jadi jadi semua yang kita ini 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 kita kita tambah tambah where tabel skema wasten ini ini apa wasten ini informasi yang kita temukan dari kemarin ini penting untuk di tahap demi tahap itu informasi yang kita dapatkan kita catat gitu ya teman-teman kita coba ya disini 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 kita 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 dapat 7 ya 7 rekrut ada kolom account ada tabel account ada tabel blog capture data dan lain-lain nah untuk ini kali ini kita hanya melihat nama tabel dari database wasten ini ya kita sudah sampai disini teman-teman jadi kita sudah dapat nih nama tabelnya nanti kita akan exploit kita akan explore ya bisa blog table bisa account bisa capture data yang mana saja kita targetnya mau kemana apakah kita mau mencari account ataukah kita mau mencari tabel blog dan yang lain-lain untuk pertemuan kali ini ini sekitar cukup ya jadi kita mempunyai kita catat disini berarti ada tabel apa disini setelah ini ditemukan tabel ditemukan tabel ada account account apalagi blog tabel tabel terus pencet 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 enggak pencuci data ini informasi yang penting di catat untuk selanjutnya kita mau cari apa ada hit log lalu mts2 saya untuk teman kali ini mudah-mudahan kita terus bisa belajar ya teman-teman terima kasih kepada yang sudah mendukung channel ini dan terima kasih juga kepada yang sudah subscribe mudah-mudahan kita terus bisa belajar dan semoga bermanfaat untuk kali ini saya ucapkan terima kasih ya jahat Allah khair assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh